Ratusan mahasiswa memblokade jalan Trans Sulawesi tepatnya di perbatasan kota Palopo dan Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Masa menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan pembentukan Kabupaten Luhu Tengah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Walenrang Lamasi, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan memblokade jalan Trans Sulawesi tepatnya di perbatasan kota Palopo dengan kecamatan Walenrang, Kabupaten Luhu. Masa menjadikan sebuah truk tangki sebagai panggung orasi. Mereka mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan pembentukan Kabupaten Luhu Tengah yang terpisah dari Kabupaten Luhu. Aksi yang berlangsung hingga Rabu sore mengakibatkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi sepanjang 6 km dari kedua arah. Akibatnya sebagian pengguna jalan memilih berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Polisi yang berusaha membuka blokade jalan justru terlibat adu mulut dengan mahasiswa. Masa mengancam akan terus melancarkan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi pemerintah pusat.